Kontroversi Tradisi Perkawinan Berjalan Wanita Suku Mosuo Suku Kuno yang terletak di Pegunungan Himalaya adalah salah satu sistem matriarkal tertua di dunia, serta berfungsi berdasarkan aturan yang dianggap tidak normal oleh kebanyakan orang. Itu adalah tempat di mana wanita berkuasa, serta tradisi perkawinan berjalan atau Zohun masih dilakukan. Zohun adalah sebuah praktik di mana perempuan bebas memilih tidur dengan pria yang disebut Aksia sebanyak apapun yang mereka inginkan. Selama perkawinan ini, pria mengunjungi rumah wanita atas undangan, serta bermalam di kamar bunga yang ditentukan. Topi laki-laki yang digantungkan di gagang pintu kamar perempuan merupakan tanda bagi laki-laki lain untuk tidak masuk. Aksia akan menyelesaikan perkawinan itu, serta kembali ke rumah mereka sendiri saat fajar. Praktik Zohun berkisar dari one night stand hingga pertemuan rutin yang menjadi kemitraan eksklusif seumur hidup, dan mungkin atau tidak mungkin berakhir dengan kehamilan. Terlepas dari hubungan intim yang pasangan itu lakukan, mereka tidak akan pernah hidup bersama, serta tidak ada ikatan pernikahan. Dengan tidak adanya pernikahan sebagai tujuan, satu-satunya alasan bagi pria dan wanita untuk memiliki suatu hubungan adalah untuk cinta atau kenikmatan kebersamaan satu sama lain. Seorang pengacara Singapura, Chu Wai Hong yang telah lama tinggal di Mosuo, mengungkapkan jika para wanita Mosuo menganggap laki-laki atau Aksia sebagai calon donor benih, sekaligus sebagai penyimpangan yang menyenangkan dari kehidupan sehari-hari yang membosankan. Bagi wanita Mosuo, hanya hati cinta dan gairah yang mereka rasakan, dan jika mereka tidak merasakannya lagi, mereka dapat menghentikan hubungan tersebut, dan meninggalkan seorang kekasih bukanlah drama besar. Perasaan kupu-kupu menggelitik di perut lebih penting, daripada tetap bersama tetapi tidak dapat menikmati hasrat tersebut. Mereka percaya jika suatu hubungan harus dibiarkan berjalan alami, karena perempuan adalah mandiri sehingga tidak bergantung pada laki-laki untuk mendapatkan penghasilan. Dari sudut pandang orang luar terutama dari Cina sendiri, suku Mosuo dikutuk sebagai masyarakat ibu tunggal. Semua anak-anak lahir di luar nikah, di mana Cina masih menganggap hal ini tabu dan tidak biasa. Berbanding terbalik dengan suku Mosuo, mereka menganggap jika pernikahan adalah konsep yang tidak terbayangkan, dan seorang anak tanpa ayah adalah normal, karena masyarakat mereka tidak mengindahkan peran ayah. Anak-anak Mosuo hanya milik ibu mereka, sementara ayah biologis akan kembali tinggal di rumah keluarga material kal mereka sendiri. Wanita Mosuo bahkan terkadang tidak tahu siapa ayah dari anak-anak mereka, karena para wanita ini bisa berkawin dengan beberapa pria berbeda dalam waktu dekat, dan tindakan ini bebas dari penghakiman. Laki-laki hanya memiliki sedikit keterlibatan dalam pengasuhan anak, maka bayi mereka akan diasuh secara eksklusif dalam keluarga perempuan, dengan saudara laki-laki dan paman memberikan peran ayah. Dunia feminis yang disebut kerajaan wanita ini berada di lembah subur Yunan, Cina Baradaya, di kaki bukit timur Himalaya. Komunitas suku kuno Buddha Tibet ini menggunakan istilah matriarkal, yakni perempuan memegang kekuasaan utama, mendominasi kepemimpinan politik, otoritas moral, hak istimewa sosial, serta kontrol properti dengan mengesampingkan hak laki-laki. Dalam sistem ini, perempuan adalah kepala rumah tangga, di mana harta diwariskan melalui garis perempuan, dan perempuan juga mengambil keputusan bisnis. Bayangkan sebuah masyarakat tanpa peran ayah biologis, tanpa pernikahan atau perceraian, serta suatu kondisi di mana keluarga inti tidak ada. Nenek duduk di ujung meja sebagai kepala keluarga, anak-anak tinggal bersamanya, serta cucu yang mengikuti garis keturunan ibu. Perempuan memiliki dan mewarisi properti, menabur tanaman, serta menjalankan rumah tangga seperti memasak, membersihkan, dan mengasuh anak. Laki-laki sering pergi jauh dari desa untuk berdagang, serta menjual produk lokal mereka. Laki-laki juga memberikan kekuatan, membajak, membangun rumah, serta membantu keputusan besar keluarga, meskipun keputusan akhir selalu ada pada wanita tertua atau nenek. Meskipun laki-laki tidak memiliki tanggung jawab sebagai ayah, mereka memiliki tanggung jawab besar sebagai paman bagi anak-anak saudara perempuan mereka. Faktanya, bersama dengan paman buyut dari pihak ibu yang seringkali menjadi penanggung jawab kedua rumah tangga, paman yang lebih muda adalah pengaruh laki-laki yang sangat penting pada anak-anak. Sebuah pertanyaan muncul tentang apa yang terjadi jika seorang wanita tidak menginginkan anak, di mana Wai Hong menjawab jika itu bukan salah satu dari pilihan mereka, dan bahkan menanyakan pertanyaan itu dianggap tidak relevan. Jika seorang wanita Mosuo tidak dapat memiliki anak atau hanya menghasilkan anak laki-laki saja, maka mereka secara formal akan mengadopsi seorang anak baik dari keluarga Mosuo lain, atau yang lebih umum dari salah satu sepupu ibu mereka. Beberapa generasi lalu, sebelum kebijakan satu anak di Cina atau dua anak di pedesaan diterapkan, suku Mosuo menghasilkan anggota keluarga yang sangat besar, dan ada banyak sepupu di sekitar mereka. Tetapi banyak hal berubah sejak banyak turis berdatangan pada awal 1900-an, membawa jalan beraspal, bandara, serta pekerjaan bagi orang Mosuo. Suku kuno dengan adat perkawinan berjalan ini sangat diminati para wisatawan. Antropolog berebut datang untuk memeriksa, sementara pemerintah Cina melihat suku Mosuo tidak lebih dari komunitas pariwisata yang menguntungkan. Seperti banyak komunitas unik di seluruh dunia, peluang untuk menghasilkan uang dari pariwisata juga ada harganya. Dengan membuka budaya mereka kepada pengunjung, lambat laun adat perkawinan berjalan suku Mosuo kian terkikis. Ini adalah masyarakat dalam proses transisi di negara Cina yang berubah dengan sangat cepat. Mereka memiliki uang dan kesempatan untuk bertemu orang-orang di luar komunitas Mosuo, sehingga banyak keluarga menyewakan tanah untuk hotel. Bahkan pertanian subsisten secara perlahan digantikan pertanian komersial, terutama tanaman lokal yang berharga. Fotografer Caroline Kluppel yang mendokumentasikan Mosuo mengungkapkan sebagai berikut, Ini adalah konflik bagi banyak keluarga, karena hidup lebih mudah ketika Anda mendapat manfaat dari pariwisata, tetapi mereka juga merasa sangat sedih dengan perubahan tersebut. Generasi muda Mosuo bahkan menganggap, jika cara hidup tradisional mereka terasa ketinggalan zaman. Banyak dari mereka yang menikah di luar suku, serta pindah ke kota yang lebih besar untuk mencari pekerjaan. Dan dengan sedikit bantuan praktis dari pemerintah, wanita Mosuo yang lebih tua menjadi penjaga budaya. Meskipun generasi perempuan usia 40-70an masih mempraktikan perkawinan berjalan, sekitar setengah dari wanita berusia 30an ke bawah, sudah tinggal bersama ayah dari anak mereka. Terdapat sekolah menengah pertama di Danalugu yang berjarak 100 km dari pemukiman, tetapi hanya sedikit anak yang bersekolah. Secara lebih lanjut, Caroline Kluppel mengungkapkan sebagai berikut. Gambar saya lebih dari sekedar dokumentasi, tetapi mengungkapkan kekuatan abadi para wanita Mosuo yang tidak tergoyahkan, seperti pegunungan Himalaya yang mereka sebut rumah. Wanita yang lebih tua cukup hadir dalam kehidupan desa, memberikan semua perintah kepada anggota keluarga, di mana ia bekerja paling keras. Suatu ketika saya melihat seorang wanita berusia 80 tahun, tengah membawa barang-barang yang tidak bisa saya bawa sendiri, karena mereka memiliki tubuh yang tegang dengan kekuatan. Saya menyadari jika kekuatan fisik sangat bergantung pada apa yang Anda lakukan dengan tubuh Anda, di mana dalam kasus ini, wanita Mosuo memiliki kekuatan lebih daripada pria. Secara historis, Mosuo hidup dalam sistem feodal di mana populasi petani yang lebih besar, dikendalikan oleh bangsawan kecil. Karena kepemimpinan bersifat turun-temurun, kelas petani diberikan sistem matriarkal untuk mencegah ancaman terhadap kekuasaan bangsawan, dengan membuat garis keturunan kelas petani melalui garis perempuan. Sistem ini telah menimbulkan banyak ciri khas di antara masyarakat Mosuo, selama lebih dari 2.000 tahun. Wai Hong mengungkapkan jika suku Mosuo telah menjaga budaya itu dengan baik, tetapi ia memperkirakan jika mungkin tidak akan ada budaya Mosuo yang tersisa, terutama dalam 30 tahun ke depan. Menurut kalian, apakah budaya perkawinan berjalan sebagai objek pariwisata ini sudah tidak relevan lagi untuk dilestarikan? Bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi budaya yang diambang kepunahan ini? Tolong beritahu pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.